Pemerintah memastikan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif pada daya beli masyarakat di tengah kenaikan inflasi. Dengan modal pertumbuhan yang mencapai 5,44 persen pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan mampu mencapai 5,1 hingga 5,4 persen. Momentum pertumbuhan ekonomi di tahun ini diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, fungsi APBN akan terus dimaksimalkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah dimaksimalkan dengan berbagai insentif yang diberikan lewat subsidi hingga bantuan langsung ke masyarakat. Maka tak heran pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mampu tumbuh di atas ekspektasi yang mencapai 5,44 persen. Di tengah tantangan inflasi hingga situasi global, pemerintah akan terus memaksimalkan peran APBN sebagai shock absorber. Dengan berbagai kebijakan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun dia kini mampu mencapai batas atas 5,1 hingga 5,4 persen. Kita sudah tahu bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah sudah menyiapkan sampai 500 triliun lebih untuk subsidi dan kompensasi energi. Itu bukan angka yang rendah sama sekali, itu angka yang sangat tinggi untuk 500 triliun. Dan itulah yang membuat inflasi kita masih relatif terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain. Karena memang dari awal kita persiapkan itu bersama dengan DPR untuk tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pemulihan dari ekonomi khususnya konsumsi. Demi menjaga prospek pertumbuhan, pemerintah akan menjaga inflasi tetap terkendali. Hal ini dengan memastikan lonjakan harga dapat dikendalikan dan subsidi tetap diberikan ke depannya. Febrio menyebut pengandaran inflasi ke depan akan menjadi kunci terjaganya pertumbuhan ekonomi. Jakarta Rahar Jopat, Muadik Sjen.